Halo semuanya, kembali lagi dengan aku sini, Alvan, di channel Alvan, dan ya, selamat datang di Tupper Tutorial Server Oh shit, ya, kita kembali lagi di Tupper, men Tapi, sekarang kita lebih ke arah rekomendasi ya, aku akan memberikan rekomendasi plugin keamanan di server kalian ya Ini hanya objektif, yaitu berisi opini aku aja, jadi mungkin kalau misalkan kalian ada rekomendasi yang lain, boleh silahkan banget kalian komen di kolom komentar Jadi, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai, let's go Oke, kita akan masuk ke plugin yang pertama, yaitu Outme, ya, siapa sih yang gak tau Outme cuy, itu ya plugin buat login ya Dan ini gratis juga, jadi kalian bisa download, tanpa berlama-lama lagi, mungkin kita langsung masuk aja ke tutorialnya dan review, let's go Oke, ini aku udah di panelnya, jadi mungkin gimana cara masang plugin ya Mungkin buat yang gak tau gimana cara masang plugin, itu gampang banget, kalian tinggal ke files ya Terus cari folder plugins Kalau misalnya kalian gak ada folder plugins, itu berarti versi kalian itu gak support Ya, jadi kalian bisa ganti dulu ke versi paper, spigot, ataupun bukit misalkan ya Tapi disini aku rekomendasi pakai paper, jadi kalau misalkan udah, kalian bisa masukin pluginnya itu ke sini, oke Masukin pluginnya ke sini Karena aku udah masukin dan udah keload juga, jadi ya Kita akan coba review Oke, nih, jadi kalau misalkan kalian udah masang plugin Outme ya Pluginnya itu berfungsi untuk apa? Ya untuk ini, kita akan coba joinnya ke server tupper Boom Ketika kalian join, maka dia akan nyuruh buat login Nah, dan kalau gue gak login tuh, gue gak akan bisa jalan gitu Gue gak bisa ngapa-ngapain, gue gak bisa pakai komen yang lain, misalkan GMS, kagak bisa gitu Gue harus udah login dulu Nah, jadi gue akan coba login Boom Dan ya, gue udah login Nah, bang Itu kan login bang Gimana kalau dengan register? Ya, kita akan coba Gue udah coba buat unregister Jadi seharusnya gue itu tidak terregister di sini Eh, kok masuk kentang? Holy shit, bro Aduh, ini server terkeren coy IP-nya apa ya? Oh, itu Oke Salah, salah, salah Nah, kita akan masuk ke server tupper Di sini Dan seharusnya gue Nah, kalian bisa lihat di situ Please register to the server with comment register Com With comment register password password Nah, jadi kita akan coba register Boom Ya Kita sudah register di sini, teman-teman Selain dari dua itu Ada beberapa fitur yang menurutku cukup bagus Yang ada di Outme ini Yang pertama adalah Di sini ada fitur email recovery Berarti Kalian bisa menghubungkan email kalian Ke plugin ini Tapi dengan catatan Kalian harus punya email hosting dulu Oke Jadi, ya Kalau misalkan kalian gak punya email hosting Ya, kalian gak bisa pakai fitur ini Dan mungkin aku akan coba ya Sudah di config Kita akan coba ya Outme Email Kalau gak salah Email show Kita belum punya email Email add Oke, misalkan Recover password using email Kita akan coba Oke Recovery code to reset your password has been sent to your email Kita akan coba cek Boom Yes Shit bro Jadi Jadi Kita akan coba dulu ya Oke Ini harusnya udah bisa Oke Kita akan coba Boom Ya udah kan Udah bisa kan Sekarang kita set passwordnya Itu adalah Salah satu fitur yang menurutku cukup keren sih Jadi Misalkan ada orang lupa passwordnya Ya Dan dia tuh udah nge-add email dia ke akun ini Dan dia tuh bisa nge-recover Gitu loh Jadi Ya itu salah satu fitur yang menurutku sangat keren yang ada di fitur ini Tapi ya dengan catatan Kalian harus punya email hosting dulu ya Kalau gak punya ya Gak bisa sih Hehehe Salah satu fitur lainnya adalah Itu adalah 2FA Atau 2Factor Authentication Kalau gak salah namanya ya Jadi ini tuh lebih ke arah Menambah Keamanan lain ke akun kalian Jadi Ya Kalau mau login tuh harus pake kode gitu Nah Caranya adalah TOTP gitu TOTP Add Nah Nanti Kan ada ini Kalian bisa Klik dulu Yes Dan akan ke browser Nah ini Kalian bisa Coba untuk scan Di aplikasi Authenticator kalian Sudah ada ini Sekarang aku akan coba 2FA Confirm Terus kodenya Boom Sudah Successful enable 2Factor to your account Sudah ya Jadi Kalau misalkan gue coba login ya Gue coba keluar dulu Nah Please submit your 2Factor Jadi ada level keamanan lainnya gitu loh Ya mungkin itu beberapa Fitur yang aku tau mengenai Outme ini Dan mungkin langsung aja Kita lanjut ke plugin yang selanjutnya Oke Plugin selanjutnya ini Namanya Better Security Ini juga aku baru tau pluginnya ya Sebenernya aku research-research Dan kegunaan utama dari plugin ini adalah Untuk mengatur Comment yang dapat digunakan oleh Player ya Jadi misalkan Kalau misalkan kalian join ke server kan ada tuh Plugin-plugin dia Dan salah satu ngeliat plugin di server itu Dengan cara Tekan tab Dengan adanya plugin ini Player itu gak bisa ngeliat Plugin-plugin yang ada di server itu Dengan cara tab tersebut Jadi ya Nih gue tekan tab Ini gak akan ada apa-apa gitu Jadi Ini salah satu level keamanan Biar Ya plugin kalian gak bisa Kelihatan lah oleh player gitu Sama Ini juga mengatur Comment-comment yang bisa dipakai Di in-game Sama konsol Misalkan kayak Walaupun dia adalah admin Ataupun OP Dia itu gak akan bisa pake comment Yang namanya Reload Nah You cannot execute this comment Ataupun restart Eh Apa ya Reboot Apa ya Nah Kita akan coba ke confignya Ini ada better security Dan ada config Satu fiturnya adalah Player itu gak bisa Pake comment PL Plugins Fair Version About Ataupun ini Jadi Plugin client itu aman gitu loh Gak bisa dilihat oleh Player Nah Ini dia nih yang gue bilang tadi Ini adalah Beberapa comment Yang hanya bisa dipakai dari konsol Jadi OP nih OP Jadi kita tuh gak bisa pake Comment OP Di in-game Kecuali dari konsol Itu sih beberapa Apa namanya Fitur dari plugin ini Gak terlalu banyak Tapi ya cukup berguna Untuk menambah keamanan Di server kalian Oke Oke Kita akan lanjut ke plugin selanjutnya Itu adalah Lookperm Ini adalah plugin Untuk permission Salah satu plugin yang cukup Terkenal dan banyak Dipakai oleh orang Dan kenapa aku milih Lookperm Daripada plugin permission Lainnya Karena lookperm itu Lebih Family friendly Lebih enak Buat di setup Buat pemula ya Nah Di plugin lookperm ini Hal pertama yang harus kalian lakukan adalah Kalian harus memberikan Permission Ke diri kalian sendiri Agar bisa menggunakan Commentnya Jadi commentnya itu adalah Eh wait sabar ya Bentar Lookperm Titik Bintang Kita akan coba aja Oke Sudah Jadi ya Berdasarkan dokumentasi Ini untuk menambah Permission Jadi gue bisa setup LP ini Eh bentar Bentar Selanjutnya adalah Kita akan mencoba bikin group Nah group itu apa Itu lebih ke arah rank Jadi misalkan Kalau di server itu ada kayak Apa ya VIP VIP plus MVP Atau apapun itulah ya Rank-rank Seperti itu Itu tuh Bisa dibilang group Nah gimana cara membuatnya LP create group Terus namanya Misalkan MVP deh Nah udah Udah kebuat Nah terus Selanjutnya kita akan Menambahkan permission Ataupun menambahkan Tampilan rank-nya ya Mungkin ya Jadi caranya LP editor Nanti akan ada link Beb Nah Langsung Yes Nanti Kalian akan diarahkan Ke sebuah Browser Nah Ini Kalian copy Dan paste Di konsol Ataupun Di minecraft Kalian Bisa Tapi gue di konsol aja Aku akan menjelaskan secara Umumnya aja ya Nggak usah terlalu detail Group default Adalah group Yang Bawaannya Jadi ketika player join Itu dilangsung Dapat Group default Permission-permission Yang kalian pasang Disini adalah Permission yang kalian inginkan Semua orang itu Ada Misalkan permission Di essential Apa gitu kan Essential Balance Misalkan Itu kan yang Pasti semua orang Harus ada lah ya Jadi Kalian bisa tambahin disini Nah Kayak gini caranya ya Apa sih bang Dengan Group-group ini nih Gunanya apa bang Nah itu kayak Kalian pengen bikin Ada rank-rank Terus pengen ada Permission khusus Kayak misalkan Kalian kalau misalkan Punya rank MVP Kalian bisa terbang Misalkan Essential Fly Nah Eh salah deng Jadi Ketika user Punya rank MVP ini Dia punya akses ke Fly Gitu Oke Ngerti Kalian tinggal apply buat Nosef nya Kalau sudah Ya udah berhasil Nah Selanjutnya Aku akan memberikan tutorial Gimana caranya Membuat Rank nya ya Jadi ada tampilan rank nya Tapi sebelum itu Kalian harus punya Plugin chat dulu Kalian bisa pakai Essential chat ya Salah satunya Tinggal masukin aja Kalau sudah Langsung di restart Kita akan coba Nambahin yang MVP Nah Bang Gimana sih caranya Gampang sekali Kita akan Ngelihat dulu Dokumentasinya Ini kan ada nih Prefix nya itu Kayak gini contohnya Kita akan coba Sini Terus kalian tinggal Tambahin aja Misalkan Gue mau Namanya itu Master Terus tinggal Ditekan aja Dan di add Nah Kalau misalkan Sudah kayak gini Kita akan coba Save Oke kita akan Masuk ke server Dan pasti Disuruh login dulu Dan Ada 2FA nya lagi Oh my god Oke Sedikit update Kalian Kalian kalau misalkan Mau Bisa muncul Kayak gini Kalian harus Nambahin plugin Namanya Essential Chat Sama Fowl Jadi 2 itu Udah harus Ke install dulu Di server kalian Baru bisa muncul Nah Kalian bisa cek ya Ini udah muncul Tapi Bang kok Jelek banget Gitu bang Aku mau Lebih keren lagi Ya bisa kalian edit Bang ini apa sih bang Yang di pinggir-pinggiran Kayak gini Ganggu banget bang Oke kita akan coba Tutorial cara menghilangkannya Caranya Kalian ke files Terus Plugin Essential Cari Config Terus di bawah ini Kalian cari Ajax chat Oke Cari Chat Itu di paling bawah Daerah sini Nah ini Ada format Kalian bisa Hapus Boom Terus ini Mungkin Kalian bikin kayak gini lah ya Kebanyakan server Mungkin kayak gini Ataupun Yang lainnya Itu bisa Kalau udah di save Kembali kesini Terus Essential Reload Nah Aduh Kalau misalkan udah Tinggal dicoba deh Bum Ya Udah ilang kan yang disininya Jadi lebih Sedikit rapi gitu Oke Plugin berikutnya itu adalah Red Protect Plugin Red Protect ini adalah Untuk kalian Bisa Mengamankan Beberapa wilayah Gitu loh Kalau misalkan di server public Itu kan banyak orang yang suka nge-griff Dan semacamnya Jadi dengan adanya Red Protect ini Kalian bisa Mengamankan daerah dia gitu loh Jadi dia bisa nge-claim Rumahnya Biar lebih aman Dari para griefer Dan semacamnya Kalau misalkan untuk Red Protect Itu ada Dua cara Cara yang pertama adalah Dengan menggunakan Fence Jadi kalian harus buat Fence dulu Di sekeliling bangunan Yang ingin kalian Amanin gitu loh Contohnya kayak gini ya Nah kita akan coba Cara yang pertama dulu Kita butuh sign Kita akan ambil Dan kita akan letak Harus berada di Fence ini Yang penting Nyentuh ke fence nya lah Oke kita akan coba aja Nah kalian ketik RP Oke Kurung kotak RP Kurung kotak Seperti ini Done Dan ya Sudah ke-claim Jadi Misalkan ada orang lain Yang mau Menghancurin ini Gak akan bisa gitu loh Karena udah di-claim oleh Gua Oke Nah Cara yang kedua Kita hapus dulu Cara yang kedua adalah Menggunakan One Jadi RP One Dengan adanya One ini Kalian bisa Lebih Leluasa gitu loh Klik kiri Ya Sama Klik kanan Di sini Oke Nah Kalo misalkan udah Nanti kan akan muncul Seperti ini nih Bordirnya kayak tadi lah ya Kalian bisa liat sendiri Terus kalo udah Kalian bisa Pake RP Define Terus Misalkan Kalian kasih nama Home Nah Jadi Ini adalah Region Home Oke Kita akan coba Ancurin Ini Gak bisa Gak bisa kan Ini cocok sih Kalo misalkan Kalian pengen Pengganti World Guard Jadi Pengen ada Keamanan juga Ya bisa pake Red Protect ini Gitu Oke Secara default Player itu bisa Melakukan Claim Dengan cara Ya Ini Seperti yang tadi Kalo misalkan Dia mau mengatur Apa namanya Flagnya Dia tuh bisa pake RP flag Nah Nanti dia tuh ada Beberapa Setting-setting yang bisa dilakukan Gitu loh Seperti Allow Build Nih Ataupun RP Add Member Misalkan Kalian mau nambahin Orang lain Bisa Ya Cara default Itulah fungsi-fungsi Umum Dari plugin ini Oke Kita akan lanjut Ke plugin Yang Ke Berapa Gue gak tau sih Ini adalah Griff Prevention Itu mirip Dengan Red Protect Ya Jadi ya Mirip aja Dengan Red Protect Tapi ya mungkin Buat yang pengen coba Selain Red Protect Bisa Kalo di Griff Prevention Itu Dia ngeklaimnya Pake Shovel Alat yang dipake Itu adalah Stick Ama Shovel Stick itu gunanya buat Ngelihat Apakah daerah ini Udah diklaim Ya Ini kan belum nih Berarti Misalkan Oh Aku bisa ngeklaim nih Disini nih Nah Cara ngeklaimnya gimana Tinggal pegang Golden Shovel Klik Apa Klik kanan Nah disini Terus Klik kanan lagi Disini Bop Nah Dan nantinya Ya udah deh Udah jadi tuh Ini adalah Daerah kalian Nanti Kalo kalian mau Menambahkan member Atau temen kalian Kesini Tinggal Trash Kalian juga bisa nih Misalkan Aku mau Melamperluas deh Kalian tinggal Klik kanan disini Terus Kita akan Kesini Misalkan Boom Nah Jadi lebih luas deh Selain itu Kalian bisa ngelihat Claim listnya Misalkan Claim list Nah Ini adalah Blok sisa kita Jadi tuh Blok tuh Limitnya Misalkan Kita cuman bisa Sampai 100 blok doang Atau Kalo di gue sih sekarang 876 Sisa bloknya Jadi Ada batasannya Jadi kalian bisa lihat Dengan cara Pake Claim list tadi Ini gue udah di Panel Dan Sebelum itu Bang Kok Panelnya Keren Banget Iya dong Ini pake Allstore Jadi Buat kalian yang pengen Cari server Hosting Pake Allstore Link di deskripsi Bro Anjay Let's go Kita akan coba ke Drift Prevention Dan cari Confignya Accurate per hour Jadi ini Setiap User Atau player Main 1 jam Dia akan Dapet 100 Blok tambahan Berarti limitnya Nambah 100 Ini ada minimum Areanya Jadi itu Player itu Bisa nge-claim Dengan batasan Minimal Luasnya itu 50 blok Kalian bisa atur Ke 10 Ataupun 20 Terserah lah Kalian bisa coba Atur aja disini ya Dan juga Disini tuh ada Anti-spamnya Kalian bisa pake Ini Gak terlalu Biasa-biasa aja sih Sebenernya Anti-spamnya Cuman ya Kalau mau Pake anti-spam Dari Grift Prevention Ya Boleh lah Pake disini Kita sudah berada di Plugin yang terakhir Yaitu adalah Core Protect Ini adalah plugin Buat ngedetect Siapa aja sih Yang melakukan Grift Misalkan ada Grift nih ya Contoh Grift ya Contoh Ada lava Ya biasalah ya Grift-grift ya Bocil-bocil lah ya Grift kayak mana Gitu kan Ada lava Gitu kan Misalkan kalian baru Join Bang Ada yang ngedrift Bang Terus Kalian pengen cek Ah Siapa nih yang ngedrift ini Caranya Kalian bisa COI Nah nanti akan aktif Ya kan Terus kalian tinggal klik aja Klik kiri nih Kalian kelihatan tuh Alvan GA Meletakkan block Ataupun Kalian bisa Ngelihat Apa yang dilakukan oleh User Atau player kalian Dengan cara CO look up Alvan GA Satu jam terakhir Nah Ini adalah Hal-hal yang gue lakuin Satu jam terakhir Meletakkan lava Menghancurkan water Dan semacamnya Kita akan coba rollback ya Misalkan Caranya adalah CO rollback Waktunya Misalkan 10 menit yang lalu 10M Radiusnya Itu Radius Sebesar 10 blok Ataupun 100 blok Nah gitu Oh iya Jangan lupa Tambahin user ya Jangan tambahin Jangan lupa tambahin user disini Karena kan tadi nih Yang ngelakuin Griffinya kan Misalkan Alvan GA Kita akan coba Alvan GA Boom Oke Sebenernya Bisa tanpa user Tapi lebih aman aja Kalau misalkan Pakai usernya Tapi misalkan Kalian pengen Balikin lagi ke yang tadi Ya bisa sih Tinggal CO rollback Eh rollback restore Time 10M Radius 10 ya User Alvan Nah ya kembali lagi Seperti yang tadi Yaudah deh BTW Kalian bisa lihat kan Kalau misalkan ini Pakai bahasa Indonesia Nah Nanti aku akan Mungkin melakukan Beberapa translate Ke plugin-plugin Yang aku review sekarang Buat kalian yang berminat Untuk memakai translate aku Nanti kalian bisa cek Link ada di Deskripsi Oke Mungkin Sekian sih Beberapa plugin dari aku Ya buat kalian Yang dari kemarin Nagihin gua Setup brutal Ya nanti gua akan Kasih di deskripsi Oke ya Siap bang Siap Gua akan kasih linknya Di deskripsi Sama Aku mau ngasih tau juga Buat kalian yang pengen Server hosting Ya bisa lah ya Hihi Hihi Jadi mungkin Sekian dari aku Terima kasih banyak Buat yang udah like Comment share Subscribe Sampai jumpa Di video-video berikutnya Ciao